Serotan lain saudara, sejumlah fakta ditemukan dalam kasus penembakan sesama polisi di Lombok Timur. Penembakan diduga terkait masalah asmara. Dari hasil pemeriksaan tersangka oleh tim penyidik Polres Lombok Timur terungkap, Bripka M. Nasir sengaja menghabisi nyawa korban karena motif asmara. Tersangka M. Nasir cemburu lantaran mendapati obrolan mesra antara istrinya dan korban. Ini indikasi bahwa permasalahannya adalah permasalahan karena pelaku ini cemburu. Karena disinyalir dari hasil pengamatan pelaku bahwa istrinya sering berkomunikasi atau korbannya sering berkomunikasi juga dengan istri pelaku. Sehingga pelaku ini cemburu buta. Dan karena emosi sesaat, langsung mengambil senjata dan melakukan penembakan terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka M. Nasir bakal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman setidaknya 20 tahun penjara. Kapolda NTB, Irjen Muhammad Iqbal menyatakan akan menindak tegas tersangka M. Nasir dengan hukuman pemecatan selain ditindak secara pidana. Selaku Kapolda akan memproses tersuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tegas dan saya pastikan opnum tersebut proses pidana dan akan segera saya pecat tersuai dengan mekanismanya. Terima kasih telah menonton!